Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Oke teman-teman, saya akan membahas STP lagi ya Di sini sudah saya siapkan STP saya Ini STP B860H versi 1 teman-teman Untuk STP ini akan saya coba untuk menjalankan sebuah OpenWRT Dan seperti biasa teman-teman, untuk OpenWRT-nya akan saya install di SD card saya ini OpenWRT apa yang akan saya jalankan dan seperti apa nanti Cara install OpenWRT dan menjalankan OpenWRT di STP B860H Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi Untuk menjalankan OpenWRT di STP B860H yang versi 1 Sarat yang utama adalah STP ini sudah harus diganti bootloadernya teman-teman Ketika teman-teman masih menggunakan bootloader B860H atau masih bisa menjalankan Android Operasi System di STP B860H Maka dipastikan OpenWRT tidak akan bisa berjalan di STP B860H Teman-teman silahkan diganti dulu bootloadernya menggunakan bootloader milik HG680P Supaya nantinya OpenWRT ini bisa berjalan di STP B860H Bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana cara mengganti bootloader B860H Supaya bisa menjalankan OpenWRT Silahkan teman-teman masuk ke channel saya Lihat saja untuk video yang berjudul Tutorial Install OpenWRT on STP B860H B860H yang ini ya teman-teman ya Ini karena ada subtitlenya jadi untuk judulnya menjadi bahasa Inggris teman-teman Ini petunjuk lengkap cara ganti bootloadernya disini Di video yang judulnya ini ya Silahkan ditonton teman-teman Dan untuk video kali ini saya tidak akan lagi mengulang bagaimana cara mengganti bootloadernya Namun kita akan langsung nanti menginstall OpenWRT di SD card saya Dan juga nanti kita jalankan atau kita koneksikan internetnya Kemudian teman-teman siapkan flash toolnya Atau software untuk melakukan burning OpenWRT ke SD card ya Teman-teman siapkan saja Balena Acer Silahkan teman-teman download di website resminya Balena Acer Kemudian untuk selanjutnya teman-teman siapkan juga tentu saja OpenWRT nya OpenWRT S905X K4.19.234 Nah ini yang pembuatnya atau yang mengkompel OpenWRT nya mungkin namanya ini teman-teman Inisialnya Sibon Oke terima kasih tentu saja untuk Bang Sibon yang sudah mau membagikan OpenWRT ini ya Untuk teman-teman nanti silahkan bisa download melalui link di deskripsi video ini Dan juga untuk nantinya akan dapat dotar ini ya Teman-teman silahkan ekstrak pakai WinRAR Nah nanti hasilnya WinRAR lagi kemudian ekstrak lagi baru nanti ada image nya Sekarang kita langsung flash saja untuk OpenWRT ini Saya sudah siapkan untuk SD Card saya Ini yang 16GB Teman-teman bisa menggunakan yang 4GB Cukup ya untuk 4GB Oke untuk SD Card saya ini sudah saya siapkan dan saya colokkan ke PC teman-teman Sekarang kita buka Balena Acer nya Seperti biasa klik flash from file Kemudian teman-teman pilih untuk OpenWRT nya Nah ini ya yang .image This image file yang ini Oke kemudian klik select target Dan pilih SD Card nya Yang mau di install OpenWRT Klik select Kemudian klik flash langsung Yes Selanjutnya kita tunggu untuk proses flashing ini Sampai selesai ya Karena ini hanya membutuhkan waktu sebentar saja teman-teman Oke untuk proses flash nya atau install OpenWRT nya selesai ya Nah kita tutup saja Nah ini kita cancel Kita lihat ini teman-teman untuk OpenWRT nya seperti ini ya Sekarang kita langsung jalankan OpenWRT nya di B860H ini Untuk B860H saya ini sudah diganti bootloader nya Tentu saja bisa langsung colok ya Nah sekarang kita masukkan untuk SD Card saya ini ya Yang sudah saya install OpenWRT Kemudian kita colok Untuk STB yang sudah diganti bootloader nya Atau STB B860H yang sudah diganti bootloader HG680P Ini warna lampu nya akan menjadi merah teman-teman ya Karena bootloader nya tentu saja tidak cocok dengan STB nya Tapi ini malah bisa menjalankan OpenWRT Dan juga bisa teman-teman pakai juga untuk menjalankan Armbian Linux Kita tunggu untuk loading nya ya Sekitar 1-2 menit baru nanti kita koneksikan teman-teman Dan untuk OpenWRT ini sudah support Wifi ya Wifi nya sudah on di B860H versi 1 Saya belum mencoba di HG680P Nanti kita sekalian coba saja untuk di HG680P Apakah Wifi nya juga mau on teman-teman Oke sekarang kita lihat ya Apakah sudah bisa dilihat untuk SSID dari OpenWRT nya Nah untuk SSID nya ini teman-teman ya ZTE B860H ini adalah SSID dari OpenWRT yang barusan kita install di SD card Untuk SSID ini tidak ada password nya Nah nanti bisa di set jika kita akses OpenWRT nya melalui web browser Nah sekarang kita koneksikan dulu ya Sementara untuk kameranya saya matikan ya teman-teman ya Kita koneksikan ke ZTE B860H Tinggal connect ya Nah langsung terkoneksi No internet teman-teman Sekarang kita akses ya Seperti biasa untuk aksesnya ini Dengan alamat IP 192.168.1.1 Nah oke Ini sudah bisa di akses teman-teman ya Nah oke Nah ini no password set There is no password set on this router Please configure a root password to protect the web interface Ok kita lihat untuk fiturnya ya Disini fiturnya masih seperti biasa ya Tidak begitu lengkap Untuk servicenya ini hanya ada open class dan terminal Kemudian interface nya disini Juga baru sedikit ya teman-teman ya Nanti bisa ditanda tambahkan Nah ini untuk lihat overview nya ya Ini hostname openWrt modul STB B860H Menggunakan kernel version 4.19.234 Jadi seperti ini ya Tampilan dari openWrt Dengan kernel version 4.19.234 Untuk B860H versi 1 Wifi nya on ya Ini sudah bisa dideteksi Tapi untuk STB HG680P Saya coba ini belum bisa Wifi on ya Jadi mungkin nanti teman-teman silahkan Kalau mau menambahkan driver nya Bisa ditambahkan sendiri ya teman-teman ya Dan juga nanti teman-teman silahkan Untuk yang mau download Silahkan download Melalui link di deskripsi video ini teman-teman Oke seperti itu saja ya Untuk video kita kali ini OpenWrt B860H versi 1 Mungkin bisa menjadi koleksi teman-teman ya Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di next video